Hey guys, kita mau ke kantor pengacara Uni Elza Sharif ya Ini keren guys ya Elza Sharif Wah keren ya Elza Sharif Ini Elza Sharif tuh Elza Sharif kalau pengacara lawyer Elza Sharif Bacara Oke guys Oke, kita mau ketemu Uni Elza Sharif ya Elza Sharif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita pada hari ini berkesempatan bertemu dengan Uni Elza Sharif Uni Elza adalah toko kebanggaan masyarakat Minang Pengacara nasional Bunda Kampung yang sukses di tingkat nasional Selamat sore ini Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya, jadi kita mau diskusi sama Uni sedikit Bicara mengenai beliau dari mana, kampungnya dan kok bisa sukses di Jakarta ya jadi pengacara kelas kakak ini Mungkin sedikit cerita nih, kampung ini di pesisir selatan ya? Iya, saya lahirnya Jakarta Lahirnya Jakarta Tapi kakek-kakek saya dari Pahinan Pahinan Oh, jadi sekampung ya dari Bintang Turmalis Jadi kita ambil sekampung Bulu lahirnya Jakarta, sukses di Jakarta Jadi ini Uni ini toko senior kita yang sukses di bidang hukum Banyak kasus-kasus besar di tangan hukum beliau Jadi sebuah kebanggaan bagi kita Uni juga Profesor Doktor Uni ya? Ya, tepatnya sih nanti sekitar Oktoberan Oktober ya? Atau paling lambat November Oktober ya? Oktober ya? Oktober ya? Oktober ya? Oktober ya? Oktober ya? Dari Bapak Menteri Iya Udah Bikat Jadi Uni Elza ini selain sebagai baki sesuatu ya Dia juga尊 서ung tertua, baki ton, pou, bentar lagi Profesor Juga pengusaha Beliau Ketua permirah uh Ya Ketua umum-permira Ketua umum-permira Perkumpulan perempuan piriyak usaha Mengusahaницы see���ội Uni ini sesuatu 1000 vs contwon Mutitalenta jadi pada masyarakat Minang Uni ini menjadi sosok contoh ya Bunda Kanton yang sukses di berbagai hari ini Uni kalau disering pulang ke Padang ya? iya kalau ada acara-acara jadi Julio juga sangat membantu investasi di Sumatera Barat yang sisir selatan ya Insya Allah dengan jaringan permirahnya dengan musa-musa seluruh Indonesia berarti sudah berapa tahun ini di dunia hukum ini? sudah 37 tahun 37 tahun berbiasa jadi sangat kita kagumi di dunia hukum khususnya di atas masyarakat jadi beliau juga pengusaha intelektual lawyer yang sangat kita kagumi ini juga di berbagai organisasi Minang juga aktif ya ini di KM juga? di KM wakil ketua umum wakil ketua umum pendiri dari beradih di Minang diaspora Uni juga penasehat Minang sebinian terangkah menjadi direktor eksikasi dunia jadi alhamdulillah kita bahkan Indonesia selalu panjang umur memberikan ilmu pengalaman kepada generasi muda khususnya generasi muda Minang yang ingin berkipra di dunia hukum terima kasih salam untuk masyarakat Minang dan Indonesia Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih